Informasi selanjutnya tren bank digital kini mulai merambah Asia. Baru-baru ini Singapura menjadi salah satu negara yang membuka kesempatan bagi perusahaan teknologi dan juga non-perbankan untuk mendirikan bank digital di negara tersebut. The Monetary Authority of Singapore berencana untuk menerbitkan 5 lisensi bank digital yang akan diperebutkan hingga akhir tahun ini. Lisensi ini diharapkan dapat membantu melayani UKM dan segmen non-retail lainnya. Salah satu yang tertarik dengan lisensi ini adalah perusahaan rate hailing Grab. Akankah tren bank digital ini juga akan melanda Indonesia? Kita bergabung dengan jurnalisi NBC Indonesia Bramudia Prabowo. Bram, seperti apa adakah gambaran mengenai tren bank digital ini di tanah air? Ya baik, Alin di studio memang saat ini bank-bank konvensional sepertinya harus memasukkan fintech dalam daftar kompetitor mereka. Karena memang saat ini kelebihan fintech sendiri sudah dapat menyalurkan kredit bagi masyarakat dan juga dapat merauh dana atau mengambil dana dari masyarakat. Sedangkan memang di Indonesia sendiri belum ada regulasi yang pasti untuk menangani atau terkait dengan bank digital atau perekonomian digital. Namun di berbagai negara seperti Australia dan Singapura sudah menetapkan regulasi dan juga dengan tunggu dengan sendirinya begitu terdapat bank-bank digital di Australia dan Singapura. Lalu Bank Artos yang sudah mempublikasikan dirinya bahwa mereka membutuhkan dana sebesar 1,5 hingga 1,6 triliun untuk mengkonversi dirinya menjadi bank digital. Dan juga memang hal ini atau perkembangan digital dilihat para bank-bank konvensional besar di Indonesia. Namun memang penetrasi mereka hanya 6% begitu yang melirik fintech ataupun ekonomi digital. Sebelumnya Menteri Darminasution juga menjelaskan bahwa fintech ataupun ekonomi digital adalah pekerjaan baru bagi regulator di Indonesia. Lalu memang Menteri Darmin menjelaskan bahwa adanya fintech dan ekonomi digital sepertinya akan menjadi tren atau perubahan baru dalam ekonomi yaitu ekonomi digital. Begitu Alin. Dan juga memang penetrasi bank konvensional diharapkan dapat menunjang perekonomian di desa-desa yaitu memang di desa sendiri sudah banyak yang menggunakan atau bertransaksi dengan cara digital. Salah satu fintech yang telah mengakusisi bank digital ataupun bank konvensional yaitu adalah Aku Laku yang bekerjasama dengan bank Yudha Bakti. Saat ini memang diharapkan Indonesia sudah mulai dapat mengeluarkan regulasi terkait adanya ekonomi digital ataupun bank digital. Ya, begitu Alin.